Ini semerawut menangkap pembicaraan kedua orang gak jelas ini Kita undang bintang tamu Yang mengetahui tentang seluk beluk tentang dolar dan rupiah Pemirsa 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 Cukup gratis memang kenaikan nilai dolar terhadap rupiah Hal ini menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi Kehidupan perekonomian di Indonesia Sebelum kita lebih dalam membahas persoalan ini Kita saksikan dulu cuplikan dulu Pemirsa Pemirsa beberapa pekan belakangan ini Nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah Mengalami kenaikan yang sangat fantastis Keadaan ini tentu saja sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia Pertumbuhan ekonomi yang seolah jalan di tempat Semakin terpuk dengan kenaikan nilai tukar dolar yang begitu drastis Harga-harga kebutuhan popok yang sudah terasa tinggi Kini terasa semakin sulit untuk dijangkau oleh masyarakat Dari awal tahun hingga saat ini Rupiah sudah mengalami penurunan sebanyak 12% terhadap dolar Amerika Serikat Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah Membuat frekuensi transaksi dolar Amerika Serikat ke rupiah Di sejumlah pedagang valuta asing Juga mengalami peningkatan Aksi jual dolar di sejumlah tempat penukaran valuta asing Meningkat hingga 50% dari biasanya Sektor usaha adalah salah satu yang paling terkena dampak Dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Pengusaha harus pintar-pintar menerapkan strategi bisnis Agar tidak mengalami kerugian besar Atau bahkan sampai harus gulung tikar Efisiensi di segala bagian harus dilakukan Seperti pengurangan kapasitas Pengurangan biaya hingga pemutusan hubungan kerja Lalu akan seperti apakah perekonomian Indonesia Jika rupiah semakin melemah Langkah apa saja yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini Nah pemirsa kita ikuti pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata Tabar, tabar Pemirsa Ya, 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 ya Bintang tamu pertama saya adalah seorang aktor Dan penyanyi dangdut bertubuh kekar Yang juga menggeluti bisnis kuliner Sampainya kita sebut Agung Herkula Bintang tamu pertama saya adalah seorang aktor 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 Bahai jawaban Bintang tamu pertama saya adalah seorang aktor Darah muda, darahnya cara remaja Yang selalu merasa jaga, tak pernah mau mengalah Masa muda, masa yang berapik-apik Yang barunya menang sendiri, walau salah tak mencuri Bagaimana perbincangan kita dengan bintang tamu saya yang tampan dan bisnis Dan apa ini, tampan ini dan bisnis apa sih yang sedang dijalannya Jangan kemana tetap di kondak, mati Oke masih dibuat Jadi makin kekalaan, apa kabarnya? Terlalu sempurna Mas Tukul Kalau saya dulu dipanggil sama Mas Tukul, seorang orang kampungnya Sekarang udah jadi pengusaha lagi Apa usahanya kalau boleh tau Jualan Masa pakai nanya, kalau badan-badan gede gini usahanya udah tau Bumbu Rayam Ini gak ingat bentuk tubuh Kalau gini biasanya gaduh-gaduh Lu ulek terus ya Gaduh-gaduh Apa nih Mas Tukul Aku usah bakso kriminal akhir jaman He? Bakso kriminal akhir jaman Serem banget Namanya bakso kriminal Itu isinya apa aja nih baksonya itu? Yang paling spesial bakso barbel Bentuknya seperti barbel Seperti ini Segede gitu Segede gitu Mas Uratnya segini, yang uratnya. Itu baru uratnya. Ini kalau ngomong kayak gini, Indonesia cantik dah. Balik, alek. Hingga hari ini sudah berapa capang bakso yang beroperasi kabarnya sudah merambah sampai keluar Jakarta. Alhamdulillah Mas Tukul semenjak tiga tahun yang lalu sudah dua. Tiga tahun yang lalu terus menghitung dua. Maksudnya dua puluh hari. Amin. Amin. Iya, dua puluh subhanallah. Kalau Pak Sotukul Arwana sudah ada di mana-mana. Sudah sampai di Papua, sudah ada di Sumatera, Kalimantan. Justru saya ingin niru jejaknya Mas Tukul. Amin. Ini nanti suang keluar itu Pak Sotukul kerjasama, nanti para penonton datang ke situ sudah disiapin. Makanan Mas. Siapin tempat duduk, nanti duduk, duduk, duduk. Pak Sotukul. Pak Sotukul. Balik, alat. Pak Sotukul. Pak Sotukul ini kan minoritas fitness itu jarang orang yang mau. Misalnya orang, Pepi, Pep kamu fitness dong. Dibayarin kadang-kadang nggak mau kan. Pega kamu fitness dong. Nggak mau. Aduh adik-adik juga. Tapi kalau bakso, mau nggak bakso? Pasti mau. Jadi lebih baik. Dari anak kecil sampai orang ompong. Suka mas. Apalagi perempuan yang ditawari ya. Coba pegak-pegak mau bakso pegak. Mau banget. Iya bener-bener. Mas, mau bertanya. Mas Agung, dari sekian makanan, banyak kan di Indonesia kan? Kenapa pilih bakso? Karena aku orang malang. Kalau aku orang padang, pasti rendangnya bentuk barbel susap juga ya. Nah, balik, alat. Mas Agung. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sedikit, banyak akan memicu kenaikan harga barang dan bahan-bahanan. Ada berapa dan ada pengaruhnya nggak sih dengan bisnis yang sedang dijalani? Jadi untuk awal saya udah ngeliatan, Mama. Jadi kalau untuk bisnis bakso itu saya udah persiapkan untuk dolar 30 ribu. Jadi 30 ribu saya spasenya nggak akan rugi. Jadi gimana? Kamu itu serius aku. Bisa. Bisa. Jadi kamu nanti tak ketak kamu nanti. Apanya? 30 ribu. Ya itunya. Pepe, pepe. Udah, udah, seriun. Udah. Kamu bisa keluar. Kapan beresnya? Enggak sih, Mas Dukul. Kalau untuk bisnis bakso, saya sudah kontak sama tukang dagingnya. Jadi tukang dagingnya nggak akan pernah naikkan dagingnya selama saya kontak sama dia. Kok bisa? Itu yang naikin daging itu siapa? Itu tukang jaganya langsung. Kebiasa. Penangkan juga ketawanya kayak gini ya. Kembali, kalau boleh tempen. Berapa modal awal yang diinvestasikan untuk bisnis tersebut? Berapa lama bisa balik modalnya? Kalau untuk konsep aku satu tahun. Kalau untuk biaya. Kalau untuk konsep aku satu tahun. Jadi kalau untuk biaya total semua dari meja barbel, mesin semuanya sekitar 250 juta. Wow, expensive. Itu modalnya ya, Mas? Kalau kamu modal jual sandal itu cuma kamu... Sandal apa, Mas? Mending 50. Kamu sesti lewat di Musola, lewat di Mejit. 50, 50. Itu nggak pake modal. Ini yang sering saya suruh beli jangkrik ya. Beli jangkrik itu kadang-kadang satu karung. Nah, sehari itu kok jangkrik pada ngilang. Kalau tanya aku luar kotor, diambilin lagi emang dia. Beli karena teman-teman saya suka kayak gitu. Memanfaatkan momen terus. Kreatif. Apalagi coba. Nyapu juga gitu. Ini kotor nyapu 50. Bicu ada kotor lagi di kotor. Enak banget nyapu 50. Nih, pelopornya ini. Pelinzat. Bintang tamu saya berkirutnya. Wadalah seorang wanita cantik yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air. Selain sibuk di dunia entertain, beliau juga merambah ke dunia kuliner. Kita rebut. Kita singgur. Kita cabut. Mesa, si rengga. Bicu terima kasih. Bicu terima kasih transparenti. Bicu terima kasih. Bicu terima kasih. Sampai mulusir. Hai 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 Kalo pertama entrepreneur gini ya sama pembantu gimana tadi kan kamu dibilang pembantu masa gue sangat setuju sekali bukan kristalisasi keringat kerjanya iya jadi kamu bukan pembantu kan tapi jongos bapak nampak ikut cikutan ambil kameranya kembali karena selamat malam untuk Mbak Mesya apakah barunya makin asile-ule aja Alhamdulillah baik Mbak Sekol Alhamdulillah terpukau speechless masih sagitarius bintangnya kondrakannya habis kembali mirip istri saya sekilas 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 kalau dua kilas lebih ini mas yang gue penasaran tiap ada artis wanita cantik mirip istri mas sampai cacahan dikepak sampai cacahan dikepak dibilang mirip sebenarnya sosok Mbak Susi itu seperti apa bukan hanya cacahan dikepak tapi handan atetik tapi sekarang isi saya kalau masak lu dia kursus di bengkel mana saya juga bilang bengkel menurut kabar yang beredar dirimu sekarang lebih fokus dalam menjalankan bisnis kuliner jika dibandingkan dengan dunia internet is that true bisnis apa kalau boleh tahu bisnisnya rendang namanya rendang nantulang jadi rendang ini tuh udah jalan 2 tahun mas rendang jalan tapi udah berjalan bisnisnya udah jalan rendang jalan memang rendangnya vega jadi udah 2 tahun Mbak Isya berjalan udah 2 tahun terus sebenarnya sih kalau dibilang aku lebih fokus sebenarnya dari dulu tuh fokus banget kenapa? karena lebih challenging aja ya bertiga wow lebih lebih tertantang mas ada tantang ada tantangannya karena kan running bisnisnya sendiri bikin tim sendiri marketing promo bikin formulanya enggak karena kan masaknya 40 kg kayaknya sehari jadi enggak mungkin kalau ngomong-ngomong rendang kayak montor padang itu suara ceklek rendang bunyi bunyi dang 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 dangonstang ikat dang 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 dan tirep saketan merwah kalau montor Sunda bunyi cuen motor jawa jawa motor jawa cekrek aja aja gelom aja gelom-gelom-gelom-gelom aja kayak apa sih yang membuat Misha akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis kuliner seperti apa yang diberikan mbak Misha Syirgar tentang kenapa dia berpaling ke junior kuliner oke masih dibuat-buat masih semangat mana suaranya semangat ya lanjut lanjut pertanyaan yang tadi jadi apa sih yang membuat dirimu memutuskan untuk terjun ke bisnis kuliner rendang secara dirimukan asli dari Medan Munggol sebenarnya awalnya tuh mulanya tuh dari baby masukul jadi waktu itu memang aku berdua waktu itu hobinya makan jadi pokoknya kita senang bisnis kuliner sampai akhirnya salah satu makanan favorit kita itu adalah rendang makan di restoran kadang A B C D F G gitu ya terus ada aja yang kurang di lidah kita misalnya kurang pedas atau enggak kurang empuk atau enggak kurang item kurang banyak juga ya kurang banyak kurang banyak iya rumah menjadi ya terus kenapa tapi kurang bayar dia terus kenapa kenapa variannya cuma daging doang kenapa nggak ada jengkok nggak ada ayam nggak ada paru dan lain sebagainya nah sampai akhirnya baby mencetuskan kamu nggak mau tuh jualan rendang terus aku bilang apa kata orang nanti dipikir aku udah nggak laku gitu kan biasa gengsi ya kan awal mulanya tuh kayak apa aku perang batin gitu loh kayaknya memalukin gitu loh dagang pasti identik dengan nggak laku gitu kan banting setir tapi baby yang ngeyakinin kalau orang percayain produknya sama kamu untuk jadi beran ambasador atau iklan atau built-in apalah itu sekarang kamu punya produk sendiri gitu loh coba deh aku pengen tau kamu kan dulu kuliah marketing aku memang dulu lulus ekonomi marketing mas di Pajajaran 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 Terus setelah itu akhirnya yaudah diminta sama baby untuk kamu bikin deh business plannya bikin target bikin promo marketing segala macam aku pengen tau tapi inget ya kalau kamu udah putusin serius aku nggak mau setengah-setengah jadi nggak ada nih ini sampingan ya tetep utama aku nge-host nge-mc gitu ya nggak ada aku pengen kamu fokus sampai kayak nge-mc gitu yang sama berbeda jauh dengan istri saya selalu pikirannya tuh hidup terus ya ini alhamdulillah bukan cabang last juga nah Mas, aku boleh nanya Buat Mbak Mesya sama Mas Agung Ini kalau Mbak Mesya lebih ke Orderan ya, maksudnya Online, online gitu Kalau Mas Agung kan memang punya store Berarti kan artinya, kalau Mbak Mesya Sesuai orderan, kalau Mas Agung Memang ada, nggak ada pelanggan, tetap buka Itu punya kelebihan dan kekurangannya Masing-masing itu di apa? Kan nasanan Mas untuk yang Biasanya Pepi yang punya pertanyaan kayak gitu Cuma di luar kamu sekarang Ini bukan yang jualan batu Ayam-ayaman SD yang warna-warna Udah warna-warna Oh yang ditiup itu, yang dikempos itu Ayam-ayam SD Silahkan dari Mas Agung dulu Kalau dari Aku kan langsung berhadapan Dengan masyarakat, berarti yang pertama Adalah kualitas Kualitas dagingnya, terus Kenikmatannya juga, bahkan aku Saking concernnya sama Daging itu, dagingnya bener-bener Segar banget, bahkan Sapi jalan saya potong Itu sampai Tanpa freezer Maksudnya Kenapa nggak ditawar dulu Harganya apa? Nanti kalau udah dipotong Baru ditawar berapa Barusan saya potong Berarti lu jangan lewat Terima kasih Ya jadi seperti itu Betawain Lagian kalau dia dipotong Nggak enak Alot Nah ini Sapi lagi Narein Gerobak Tau seperti itu Lu tahu Kenapa dia senang Dia tidak terancam Karena dia ANOA Jadi kalau emang Kualitasnya baik Terus juga rasanya bagus Orang itu bakal dateng sendiri Ke tempat saya Tadi cerita juga Berarti Pak Incomenya sebulan katanya Pendapatannya Iya Kalau di dua Di dua stand itu Tidak 300 sampai 350 Kembali Kala Pemirsa Bintang tamu saya Yang berkirotnya Adalah Seorang pakar Keuangan Yang akan membahas Tentang kenaikan nilai Tukar dolar Terhadap rupiah Sebagai dia Kita sambut Anissa Sagita Tukar dolar Terhadap rupiah Subhanallah Subhanallah Nah kesan temanya pas banget dan semalam itu IMF datang ke rumah saya Tentang pinjeman gimana ditawari suruh minjem lagi Minjem apa mas? Minjem celananya Coba salah namanya bukan urusan-urusan tahu sendiri ya Bulu tangis gak ya Bulu tangis Urus tenaga kerja Selamat malam untuk Mbak Amos Subhanallah Mirip Susi ya Mirip Susi Semuanya ya Mas aku Selamat datang di Bukaan Empat Mata Apa kabarnya? Baik Alhamdulillah Subhanallah Miripati Veral Ya Bukan Benar-benar Alhamdulillah 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 Di mana sih nilai mata uang suatu negara itu ditentukan Menggolong Oke Jadi ada beberapa cara sih ya Cara yang paling gampang dimengerti itu adalah menentukan nilai mata uang ya Itu dengan seberapa bergantung sih satu negara sama mata uang asing Nah itu diukur dari ekspor-impornya kita Gitu Itu yang menentukan seberapa sih nilai mata uang kita terhadap mata uang asing Seperti itu Jadi kalau dolanya lebih tinggi terus berendah itu rendah-rendah terus ya Mbak? Ya ada banyak faktor yang menentukan itu Politik global mempelarui juga Mbak? Politik sama ekonomi Pasar global juga sama pasar impres yang disitu Jangan ngomongin gembrongan bibir Mas Kukul gembrong ya Gombrong Terangannya gombrong bibirnya gombrong Alias bibir cutbre Baliklah Dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar nih Mbak Otomatis biaya hidup pun semakin meher Bagaimana kita bisa menyikapinya agar bisa mengatur keuangan sedemikian mungkin dengan gaji yang ada Ini seperti dia kan alhamdulillah kurang lebih 3 ada lah ya 3 apa? 3 juta Ini 3 juta udah bersih Aku aja kalau kurang yang anter saya Aku anter di depan pintu Bagaimana Mbak Nisa? Kalau menyangkut gaji sih Kadang-kadang seberapa besar pun gaji kita suka gak cukup gitu ya Jadi kuncinya itu di pengaturan Tapi kalau sekarang naik semua gitu Yang bisa kita lakukan adalah kembali ke pengeluaran dasar gitu Jadi yang bersifat konsumtif atau bersifat mewah Niburan itu bisa kita kurangi atau kita cari alternatif yang lebih murah Setuju sekali Jadi manajemen cash flow-nya Jangan menuruti keinginan Kebutuhan yang diutamakan keinginan di belakangkan Terus sih Keinginannya macem-macem Beli tipi itu 3000 km N Itu panjangnya lebarnya satu N gitu Panjang doang Balik Lanjut surat-surat Lanjut Mbak Tapi kenapa ya Mbak kalau misalnya harga dolar naik Biasanya harga emas turun ya Emas siapa? Emas pantor atau di situ? Kalau aku gak naik, gak mau turun-turun Dia ngajak Dia kan belum menikmati kemana turun Goal! Goal! Tapi logam mulia emang gak lama ya turun Logam mulia agaknya selalu turun Iya, stabil sih Tapi sekarang masih belum berada Karena dulu memang tahun 2011 kenaikannya memang kan tinggi gitu Iya, sampai 150 menurut dulu ya Nah, karena sekarang gak terlalu signifikan Jadi dibandingkan 2011 itu kita merasanya sedikit gitu Halo, kalau membandingkannya itu Halo, aku punya pertanyaan nih ya Ya, boleh, boleh Sekarang kan bingung ya Beberapa sektor kita mati Ya pertambangan gitu ya Pertanian Karena ada beberapa pertani juga yang kayaknya Ngedropin harga-harga Apa? Bawang segala macam Karena Maaf Belum lagi kemarin sempat daging yang di Apa? Di Timbun Gitu kan Pokoknya Kayaknya semua bergejolak gitu kan Jadi Ada beberapa orang yang bingung Gue mau usaha apa nih Gitu kan Mau ini Mau usaha ini daya beli orang Sekarang lagi drop gitu kan Mau investasi Nabung Lama-lama duit Abis Pakai pijat dikir Pakai pijat dikirapin Pakai pijat dikirapin Kita nih orang-orang awam yang kita bisa antisipasi Untuk Investasi apa Yang cenderung aman Tapi ada Pertanyaannya bagus Iya Apa nih Yang gak cuma nabung gitu Karena nabung kan ya Apa yang diharapin Dari nabung gitu kan Karena nabungan juga gak lebih tinggi Iya Misalnya kalau saya Misalnya pingin bisnis bakso barbel itu cocok gak kira-kira Apa Selain bakso bisnis apa dalam kondisi seperti ini Properti Tanah Atau karet gelang Properti juga Berat ya Sekarang Apa yang gak berarti Untuk orang-orang yang memang kantongnya juga memang Ya gaji cuma misalnya 3 juta atau 2 juta Untuk mereka nih Mau beli saham Atau reksadana campuran Atau apa gitu Yang bisa dibeli Tapi Lumayanlah Ininya Kenaikan Program Banyak banget Ini harus loh mas Karena bingung pasti orang-orang kan Mau ngapain Iya Jadi yang Pertama harus dipegang ya Investasi itu memang ngandung resiko Lalu Kalau misalnya mau berinvestasi Pertama pastikan dulu keuangan kita sehat Gitu Gimana sehat Sehat Bukan mas Maksudnya Duit meriang Maksudnya kondisinya Cashflow nya Duit meriang Tapi bener loh Tapi bener Memang Keuangan itu memang harus diperiksakan sehat atau enggak Gitu Kalau di tempat kita itu Sebagai konsultan keuangan ya Dari AMN Associates Ada beberapa poin yang harus dicek gitu Apakah keuangannya sehat Contohnya beberapa diantaranya ya Punya tabungan atau enggak Dana darurat Gitu Lalu cashflow nya setiap bulan Minus atau enggak Gitu dan lain-lain Lalu setelah itu dinyatakan sehat Baru kita bisa investasi Gitu Nah investasinya sendiri Kita harus balik lagi nih sama tujuannya kita sebenarnya apa sih Gitu Jangan karena ikut-ikutan panik gitu ya Panik jadi orang borong dolar kita ikutan beli dolar gitu Jangan Jadi balik lagi kitanya sendiri Kita tujuan investasi itu buat apa sih gitu Terus Berapa lama sebenarnya yang kita pengen untuk investasi itu Karena tiap orang kan beda-beda ya Ada yang pengen jangka pendek aja Ada yang pengen jangka panjang deh Sampai pendek Yang bagus pendek atau panjang? Tergantung 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 Gak maksudnya ini Bisnisnya Panjang tapi gede hasilnya gitu Baunya bagus namanya Berbisnis pakai uang sehat yang enak banyak Portfolionnya tergantung ya Gini kalau mau ambil jangka pendek masing-masing karakteristiknya beda gitu ya Jadi kalau jangka pendek katakanlah satu tahun itu termasuk jangka pendek ya Ambil yang aman ya Kita benar ambil yang aman Jangan ambil yang saham beresiko kan naik turun Jangan-jangan ketika kita mau ambil lagi drop pas turun Jika ada pemirsa dirumah yang ingin memulai bisnis Bisnis seperti apa sih yang cocok di saat kritis sekarang yang menggol Bisnis yang cocok di saat kritis adalah bisnis yang dimulai Bisnis yang di Yang dimulai Yang dimulai 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 Terima kasih 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 Terima kasih